Pada minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024, Jennifer Chopin dan keluarga almarhum Papa Dali melakukan proses pelarungan abu mendiang suaminya itu. Pelarungan abu sendiri merupakan pembuangan abu jenazah ke laut. Proses itu dilakukan untuk melepaskan sang atma, roh, dari ikatan keduniawian untuk dapat bersatu dengan Tuhan. Pelarungan ini menjadi simbol bahwa pihak keluarga telah ikhlas atas kepergian yang bersangkutan. Dalam acara pelarungan itu, Jennifer Chopin juga sempat menjelaskan bahwa permintaan dikremasinya Papa Dali itu sendiri bukan permintaan keluarga, melainkan wasiat dari Papa Dali sendiri. Selain itu, Jennifer juga menjelaskan bahwa dirinya juga membuat acara tahlilan untuk mendiang suami yang telah mualaf itu. Momen pelarungan itu benar-benar membuat istri dari Dali Was Singh merasa pilu. Jennifer kerap terlihat memegang kalung Abu Papa Dali dan mencium topi almarhum saat menjelaskan kecelakaan sang suami. Selain Jennifer, terlihat baby kamari yang menjadi perhatian seluruh pengunjung yang menghadiri pelarangan itu. Baby kamari terlihat ceria saat disapa siapapun. Bahkan ketika muncul di tengah-tengah keramaian bersama sang ibunda, baby kamari terlihat tersenyum sambil mengulurkan tangan kepada orang-orang. Dilaporkan oleh Hobbs, ide dalam Instagram at rumpi garis bawah gosip pada tanggal 22 Juli tahun 2024, saat digendong oleh sang ibunda, baby kamari sempat terlihat seolah bingung dan seperti mencari wajah Papa Dali di antara kerumunan orang. Postingan tersebut juga dibanjiri komentar oleh para netizen yang merasa iba melihat baby kamari. Pada minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024, Jennifer Choppen dan keluarga almarhum Papa Dali melakukan proses pelarungan abu mendiang suaminya itu. Pelarungan abu sendiri merupakan pembuangan abu jenazah ke laut. Proses itu dilakukan untuk melepaskan sang atma, roh, dari ikatan keduniawian untuk dapat bersatu dengan Tuhan. Pelarungan ini menjadi simbol bahwa pihak keluarga telah ikhlas atas kepergian yang bersangkutan. Dalam acara pelarungan itu, Jennifer Choppen juga sempat menjelaskan bahwa permintaan di kremasinya Papa Dali itu sendiri bukan permintaan keluarga, melainkan wasiat dari Papa Dali sendiri. Selain itu, Jennifer juga menjelaskan bahwa dirinya juga membuat acara tahlilan untuk mendiang suami yang telah muhalaf itu. Momen pelarungan itu benar-benar membuat istri dari Dali Was Singh merasa pilu. Jennifer kerap terlihat memegang kalung abu Papa Dali dan mencium topi almarhum saat menjelaskan kecelakaan sang suami. Selain Jennifer, terlihat baby kamari yang menjadi perhatian seluruh pengunjung yang menghadiri pelarangan itu. Tribun X Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!